Jadi sebaiknya salah satu diantara kalian ada yang tinggal disini Biar kalau Azam sewaktu-waktu siuman ada yang bisa langsung menghibur Dan ada yang bisa mendengar kalau dia ada pesan sesuatu Iya pak, biar saya yang disini, dia yang pulang bersama jenazah ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Tawa kau untuk Tidak ada seorangpun yang dapat melawan kehendak takdir Semua sudah terprogram dalam Mega Surfer di Lahul Mahfuz Hari, tanggal, menit dan detiknya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum 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 Mas Azam Alhamdulillah Mas Azam sudah siuman Husna Ini rumah sakit ya Mana bube Tenang mas Bube baik-baik saja Di tempat istirahatnya Maafkan Mas Azam Mas Azam Kurang berhati-hati Bu weh pasti kesakitan Sudah siuman Sudah dokter Begini Ternyata ada fraktur di kaki kanannya Sebaiknya kakak Anda di boksolo Peralatan di sana lebih lengkap Terutama untuk operasi tulang Semakin cepat semakin baik Kami akan buat surat tujukan Mbak bisa pilih rumah sakit mana Mbak mau Pokoknya siapkan yang terbaik Untuk kakak saya ya dokter Ya insya Allah Kaki Mas Azam Pataya Bagaimana keadaan Bu weh Mas Azam jangan mikir bu weh dulu ya Bu weh sama siapa sekarang Bu weh sudah dibawa pulang tadi Jadi Bu weh Tidak apa-apa Sekarang sudah tidak apa-apa Sudah tenang Syukurlah Kamu Tidak Bohongkan Mas Azam akan dirujuk rumah sakit Yarsini Solo Kaki kanannya patah perlu segera dioperasi Bu weh sudah dikebumikan di samping kuburan bapak Mbak Nah Pasti kamu butuh biaya besar Kalau mendesak langsung hubungi saya ya Simbaan Kerina Sari szeretai DB Wedihost Ta beda Tidak Segera Tidak Tidak explosive Terima kasih. Terima kasih. Saya bisa berjalan. Musibah ini musibah kita bersama, Mas. Insya Allah saya sanggup menunggu sampai Mas Azam sembuh. Terima kasih, Fi. Kamu baik sekali. Sebagai dokter, kamu pasti tahu berapa lama aku akan sembuh. Mungkin bisa berbulan-bulan. Aku tidak akan mengikatmu dengan belas kasihan. Ikatan kita bukan ikatan akat nikah. Jadi, aku bebaskan kembali ikatan Devi-Fi untuk bisa menerima lamaran orang lain. Kalau Devi-Fi tidak sabar untuk menunggu kesembuhanku. Terima kasih atas kebesaran jiwamu, Mas Azam. Tapi aku ingin berusaha bentuk setia padamu. Allah. Kami pamit dulu, Nah Azam. Mudah-mudahan lekas sembuh. Kami juga turut berduga cita atas wafatnya, Ibu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu berbohong, Nah? Maafkan, Nah, Mas. Nah, tidak mau membanding pikiran Mas Azam. Demi Allah. Itu jawaban yang saya anggap terbaik saat itu. Waktu itu kan, Nah Azam lagi kritis. Maafkan, Nah Azam, Mas. Maafkan saya, Mas Ilyas. Saya akan menikah setelah Mas Azam sudah bisa berjalan. Tidak mungkin saya meninggalkan Mas Azam sendirian, sementara kita berbulan madu. Ya, saya bisa mengerti perasaanmu. Mas Ilyas tentu paham. Bahwa ikatan kita bukanlah ikatan angkat nikah. Saya tidak ingin mengekang Mas Ilyas. Mas Ilyas. Bersi. Ah. Bersi. Pemain.